hi hello everyone welcome back to my youtube channel i'm honey thank you so much for coming or maybe just passing by and clicking this video thank you so much i'm really appreciate that so today we were watching episode 11 of juzutsu kaizen season 2 di episode sebelumnya kita lihat bahwa gojo akhirnya sudah tersegel meskipun kita bisa lihat bahwa at present role really take a while to processing all of his information and this line kita bisa lihat itadori memberitakan semua orang bahwa gojo telah tersegel jadi semua sorcerer yang datang sudah tahu kalau gojo tersegel i guess dan kita bisa lihat timnya nanami bergerak menuju lokasi yuji dan disana nanami pergi untuk menemui ichiji kun oh my god i don't know please save that assistant ichiji kun i don't know i still hope he still survive i don't know after that you long guy who stabbed him i hope he still survive for ino bersama yuji dan juga megumi untuk menghancurkan tabir yang mengelilingi shibuya dan kita bisa lihat ino sedikit menjelaskan terkait bagaimana pengaruhnya gojo terhadap dunia like dia benar-benar penyeimbang the balance between a sorcerer for spirit and curse users dia punya tanggung jawab yang besar disitu sehingga mungkin di episode kali ini kita akan bisa melihat bahwa banyak curse users yang akan mulai bergerak menuju shibuya setelah mengetahui kabar bahwa gojo telah tersegel jadi seperti dan kita bisa lihat di akhir itu menurutku mereka adalah curse users i don't know is that they're just you know hanya datang atau mereka sudah bekerja sama dengan vg2 i don't know i think kita akan melihat bagaimana aksi dari curse user dan curse spirit maybe yang akan melancarkan aksinya setelah gojo tersegel i don't know what's gonna happen but okay okay guys i'm really excited to see what's gonna happen in this episode okay if you like this video reaction please support me by clicking thumbs up button subscribe and click notification button so you can know when i'm upload another video reaction in my youtube channel so yeah without any further ado let's get into the video episode 11 of jujutsu keisen season 2 let's get it 3 2 1 go yuji okay oh yeah he's with inno and megumi that's really not effect um you're behind you that curse spirit no look behind okay don't underestimate him he's really strong oh so that itu jadi penyanyi face busigoro megumi atid poe นน emisloop zostaee per độngus among x because columbus mm Ji u 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 8 itu tempat ya central tower ok ya karena mereka sangat kelihatan oh ya curse users ya mereka benar-benar oh my god look look wow oke let's go you know oh ada programnya udah di program ya so jadi gak perlu kayak ditanam ya jadi masih dipegang masih bisa tetap aktif yo you just like spider-man though okay you know grandson oh that's your grandson tampil keren oh jadi dia semi first grade yuki yuki but he's curse users right? or curse users is just grandma no i think he's curse user yeah care for other elderly that bit not you seance oh okay hmm see my first grade why suddenly splashback though hmm that's look wow wow idolakan nanami ya oh iya kita belum tahu tekniknya hmm wow wow sun forest first piece oh that mask leiki okay okay come on inu oh my god yo this this grandson mm-hmm oh 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 yeah is that oh no okay wow this altman oh oh no yes okay 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 is that just crash okay oh yeah yeah hehehe hehehe don't underestimate him to do the double hit oh wow wow what that old woman doing though yeah what's he doing yeah what's he doing tadi judulnya sen said no come on inu what is that you eat that what's gonna happen zenin toji bro why you called are you called him oh jadi dia melakukan pemanggilan arwah tadi thanks huh jadi dia memanggil jiwanya toji untuk masuk ke baby hmm gojo satoru gojo is born splashback i wonder who um the parents daddy ya ya mori mori hari after all okay just like your mother yo is that who ha i need a corpse transform into someone i've called it was her mother that she screamed for when she died oh my god is this curse user this oh uh oh my god jadi ini gojo oh jadi ini waktu gojo lahir this is isn't a request they're going to what they're going to do to gojo gojo wow mereka gemetaran oh jadi sebelum gojo lahir curse user bisa berani melakukan apapun yang semua mereka but they are free look that grandma wow balance of the birth change when satoru gojo was born oh my god no not again oh my god kita bisa lihat betapa pentingnya gojo virtuous this old man is curse user right how great tingkatannya i think he's this yeah so if yuji and megumi really hard to fight with him i think he's first grade or something itu serang tinggi oh no no they already know about goju yeah has been seen yeah oh my god i forgot about that you dadori who scream like that rabbit oh okay what oh no okay i'm afraid about inu right now oh my god he took elf his mask oh no wow toji that really you oh my god you know i don't know is he still survive or not i fit toji though shikigami yo oh hanya untuk pengalihan itunya enak ya punya teknik shikigami itu namanya taktik taktik altman yo he's strong yeah he's really strong even you know you know did you guys surprise about yuji's power yes come on megumi yeah the more serious okay but that's why is there figure out yeah figure out this technique megumido yeah oh okay you are really underestimate them C'mon Yuzi, final blow, okay. Jadi dia menggunakan kekuatan penuh, tetap lalu menggunakannya dengan ringan ya. Yo, that's fast. Okay guys, so that's the reaction episode 11 of Shizu Kaisen season 2. Okay, another good episode. Before, after I watch, I watch rewatch again because really a lot of information about their talk. After I rewatch again, the more I know about the context and what the meaning of that set. Episode ini dibuka dengan The Fail, harusnya kan barrier. Itu kan digunakan untuk melindungi orang yang ada di dalamnya, sehingga konsepnya itu orang di dalam dan barriernya melindunginya dari luar. Tapi ini berbeda, berbeda terbalik. Jadi dia memasangkan barier, tapi orang yang memasang barier tersebut berada di luar barier itu. Sehingga tadi Ino sedikit bingung dengan teknik pemasangan bariernya yang berbeda dari biasanya. Seperti yang dikatakan Uji tadi, mereka mencari di mana sumber dari The Fail di tempat yang mencolok. Mungkin agar bisa memantau juga, makanya mereka memilih tempat yang cukup tinggi. Mereka benar-benar menguruskan mereka. Dan kita bisa lihat, I think 3, I don't know about the grandson, but the grandma and the old guy, curse users. After we saw that, they are in the flashback. And I think that the curse user is, you know, at least they are first grade. Because they are really powerful. They are technique. Even Megumi and Yuji sedikit kelawahan untuk menyerang mereka. And Ino, yo, that's a grandson. Oh my god, I don't know if he a curse user too or not. Kita juga bisa melihat aksi Yuji like Spider-Man. Kita dari sisi Ino dulu. Dari sisi Ino, dia mencoba untuk melawan that grandson, but that grandson though. And I knew it. That grandma bisa membuat, sedang melakukan ritual pemanggilan arwah yang dia panggil adalah Yanin Toji. Dan dia bilang di flashback sebelumnya bahwa dia butuh corpse atau sesuatu bagian dari orang yang akan dipanggil untuk dia bisa bertransformasi menjadi orang tersebut. Jadi, I don't know that thing. Mungkin itu adalah, I don't know what is that, but maybe that's sesuatu bagian dari Toji. Dan dia memakannya dan dia bisa bertransformasi seperti arwah yang dia panggil. Misalnya di sebelumnya, fake itu bilang bahwa tubuh itu adalah bagian dari jiwa. Jadi, apabila dia memanggil that soul, maybe the appearance, the technique, you know that, I don't know apakah kesadarannya Toji masih ada atau tidak. Yang jelas itu adalah that grandson, but his appearance yang ada di dalam itu masih the grandson yang masih memegangkan dalit. Dia memakai tubuhnya, the appearance, the power, the technique yang dimiliki oleh Toji. Jadi, dari luarnya memang Toji, tapi di dalamnya masih the dead grandson. I guess what I'm talking is like that. And after fight that, oh my god, poor Ino. I don't know, I don't know if Ino still survive. Because he against Toji. Oh, Toji is almost killed Gojo. I don't know, is he still alive or not? So, Ino doesn't recognize, doesn't know Toji. Karena dia juga, dia memang bagian dari keluarga Zenin, tapi kan dia diusir dari keluarga Zenin. Sehingga mungkin dia tidak terlalu dikenal sebagai bagian dari Zenin. Dan dia juga bukan sorcerer juga. Bahkan waktu pertama pun Gojo juga tidak tahu Toji kan. I don't know, maybe that's why. Dan kita bisa lihat kelahiran ada flashback terkait bagaimana kehidupan society sebelum lahirnya Gojo. Precursion, curse, and everywhere not balance. Mereka bisa melakukan apapun dan setelah Gojo lahir, you know, that's man, I don't know. Dia bilang bahwa bernilai billion, I don't know, but that's not request. Jadi aku tidak meminta kamu untuk melakukannya. Karena sepertinya dia tahu bahwa that's impossible to kill or do something to Gojo. The balance of the world changed after Gojo born. Wow, kita bisa lihat bagaimana pengaruhnya Gojo sangat besar. Oh my god, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana jika banyak curse user yang tahu dan membuat keributan tuh. I don't even imagine that. Dan kita beralih ke Megumi dan juga Itadori yang melawan that old man inverse atau teknik pembalik ya. Wow, Fushiguro though, that big brain. He's really smart. He's really fast to figure out about his teknik. Jadi apabila lawan menggunakan teknik yang lemah, dia bisa melindungi diri dari efeknya itu dengan energi kutukan. Tadi bilangnya. Jadi demi mencegah itu, mereka melakukan kekuatan full dengan kekuatan lemah secara bersamaan. Dan kita bisa lihat bahwa mereka bertarung menggunakan konsep itu. Dan diakhiri dengan Yuji. I think, I think dia menggunakan kekuatannya dengan energi kutukan. Dan dia berhenti di momentum itu, dia berhenti. Lalu sepertinya dia melepaskan energinya dan dia memukul dengan pukulan biasa tanpa energi kutukan. Ya untuk urusan Yuji dan Fushiguro mungkin sudah selesaikan. But how about Ino? Kenapa dia harus berhadapan dengan Toji? What if Oji meet Megumi though? But in the previous episode, Megumi said that I don't really remember my dad's face. Kalau ini sudah bertahun-tahun, sudah besar. I think it's not gonna recognize. I don't know. Nasib Ino dan lain-lain. Okay guys, that's the reaction episode 11 of Shisukei season 2. Okay, I'm really curious and excited and scared about the next episode. Okay, if you like this video reaction, please follow me by clicking thumbs up button, subscribe, and click notification button. So you can know when I upload another video reaction in my youtube channel. Thank you for coming, thank you for watching guys. Stay healthy, be happy. Bye bye.